Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jam hari FNU. Apa singkatan dari FNU? Jadi ternyata FNU itu singkatan First Name Unknown. Jadi saya orang enggak ketahuan. Adik-adik kaum milenial yang saya cintai, saya ini sebenarnya enggak layak di sini kalau lihat latar belakang hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, bapak saya guru SD, kemudian batuk-batuk, tambah batuk lagi kalau kena kotoran kapur. Ibu saya hanya buruk di pasar yang penghasilannya itu kurang lebih merugi terus setiap hari. Jadi bapak saya mensubsidi ibu saya terus itu. Alasannya supaya punya teman di pasar untuk ngerumpi, padahal punya anak enam. Sampai suatu saat, waktu saya lulus SD, nilai saya itu bagus loh. Matematika saya sepuluh, tapi dari seratus. Jadi, dan saya pengen sekali masuk ke sekolah umum. Kira-kira pengen kayak Habibie. Habibie kan kecil kayak saya. Jadi kata orang itu, berbahagialah orang kecil. Karena biasanya orang kecil itu pintar. Karena antara hati dan otak dekat. Jadi hati-hati yang tinggi. Tapi celakanya juga, orang pendek juga bahaya. Otaknya juga dekat dengan dengkul. Saking pengennya saya sekolah, saya merengat-rengat sama bapak saya untuk masuk ke SMP favorit. Dan nilai saya cukup. Tapi bapak saya dok, ini orang kampung biasanya sebelum masuk SMP itu selalu disunat. Dan saya disunat begitu lulus kelas 6 SD. Lalu sebagai oleh-oleh atau sebagai kenangan atau sebagai hadiah, karena saya mau disunat, saya diajak piknik, kalau ada dari Jogja itu ada kebun binatang namanya Gembira Luka. Dan pada waktu itu belum ada bis, belum ada ojek, belum ada macam-macam gitu. Kami naik kereta Dilman. Nah kemudian naik kereta Dilman, setelah puas di Gembira Luka saya dihajak oleh bapak saya ke sebuah pesantren. Tadi itu yang pesantrennya saudara Rifki tadi, Fikri tadi. Di Pabilan, Magelang Mentilan. Dilihatilah sana. Jam, menurut kamu pesantren ini seperti apa? Bagus pak, bangunannya bagus dan seterusnya. Kalau gitu mau enggak kamu sekolah di pesantren ini? Mau pak? Yaudah kalau mau, tadi bapak sudah bungkuskan pakaian kamu dan sarung-sarung gitu. Jadi sekarang bapak tinggal aja di sini gitu. Saya kaget benar gitu. Ternyata semua yang di kereta itu kongkalingkong gitu. Menghibur saya ke Gembira Luka gitu. Terus kemudian tinggal di pesantren. Jadi langsung saya bengong gitu. Ini sarung kamu, ini tas kamu. Sekarang kita kekiai dan kita titipkan. Saya enggak bisa berkata, malamnya baru saya bisa berkata nangis. Bapak saya ini kalau bisa boleh ngomong ya ketelaluan gitu. Membuang saya di pesantren. Tapi ternyata pesantren itulah yang membuat pikiran saya. Karena di pesantren itu saya dilarang untuk berdicara kecuali bahasa Indonesia. Dia bilang tinggalkan, tinggalkan kedaerahan. Dan Indonesia adalah milik kita semua. Dan ketika saya lulus, saya pengen melanjutkan kuliah di Jakarta tapi enggak punya uang. Bapak saya bilang, Jam kamu pulang kampung, kamu jadi marbot aja di Musola. Nanti syukur-syukur ada yang ngasih berkat setiap Jumatan. Karena enggak ada pilihan, akhirnya saya pulang kampung. Tapi saya nangis melihat teman-teman saya kuliah. Akhirnya dengan terpaksa, saya suatu saat balik lagi ke pesantren. Cerita sama kiai saya. Kiai saya pengen sekolah. Oke, saya doakan kamu kuliah gitu. Tapi dua hal yang harus kamu pegang. Buka pikiran kamu. Karena ilmu itu butuh wadah. Jadi kalau enggak ada otak kamu enggak terbuka, kamu enggak akan bisa menerima ilmu tersebut. Buka otak kamu. Terus yang kedua, ini yang penting. Jaga yang namanya etika sosial. Bagaimana berteman, bagaimana bersosialisasi, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai lingkungan dan seterusnya. Dan hanya dua itulah kemudian saya pegang. Dan akhirnya, dua prinsip itulah yang membawa saya ke Jakarta, Win Jakarta. Dan dua prinsip itulah yang kemudian saya membawa saya untuk sekolah di Australia sama PSD. Ini ada cerita yang menarik ketika saya di Australia. Saya cerita sama nenek saya. Nek, mau dua restu saya mau sekolah di Australia. Wah bagus, Australia itu mana? Saya susah menjelaskannya. Tapi saya bilang sama nenek saya, nenek kan pernah haji. Iya pernah jadi. Kira-kira dekat sama situlah, Nek. Oh gitu ya. Terus kamu ke sana, mau ke Australia mau belajar apa? Saya mau belajar antropologi, Nek. Apa itu antropologi? Lagi-lagi susah menjelaskan kepada nenek. Akhirnya saya bilang sama nenek, nenek pernah belajar ilmu hadis? Iya pernah tahu ilmu hadis. Nah kira-kira antropologi dekat juga dengan ilmu hadis. Akhirnya diberikan izin dan kemudian nenek saya itu memberikan oleh-oleh. Bekal satu yang menurut saya luar biasa. Yaitu apa? Koper waktu dia naik haji. Dan gede sekali kopernya itu. Karena dulu kalau mau naik haji, itu bawa nasi, bawa ulekan, bawa cabai, bawa bawang, bawa kompor. Masukin semua. Gede-gede banget. Dan pada waktu itu, saya masih kecil dan sekarang juga masih kecil. Tasnya itu, tasnya itu kira-kira sedada saya. Gede banget. Terus saya bilang, Nek ini tas buat apa? Buat kamu sekolah. Karena inilah yang membuat nenek saya pergi haji. Nah kemudian apa? Sudah diingatkan. Nah kemudian saya bawa tas itu. Dan ya ampun, isinya apa? Tasnya itu lebih berat daripada isinya. Karena isinya hanya lima buku dan tiga pakaian. Sementara tasnya itu gede banget. Cerita singkat, sampelah saya di Australia, di Sydney. Dan dulu kalau teman-teman pernah ke Sydney tahun 92. Berarti sudah tua saya ya, 92. Itu Sydney Central Station itu gak ada lift. Belum ada lift, belum ada escalator. Jadi naik tinggi banget gitu. Nah bayangkan saya, yang kecil tersebut membawa koper yang gede banget. Harus naik, tinggi banget. Begitu saya di atas gini, Masya Allah. Ini gimana bawanya gitu. Akhirnya apa? Berdua sama teman saya, betulnya bareng pada waktu itu. Saya angkat, gak bisa-bisa. Karena apa? Bukan berat isinya, tapi berat tasnya yang gede banget gitu. Sampai suatu saat ada orang Australia yang ngelihatin saya dari atas. Ini anak kecil itu ngapain? Bawa koper yang gede banget. Akhirnya dia turun gitu. Dia bilang, Can I help you? Jawaban saya langsung apa? No thank you. Kenapa? Saya ingat di Indonesia. Kalau di terminal atau di stasiun gitu. Kalau ada orang yang bawain tas, berapa bayarnya? Ini di Australia coba. Berapa dolar? Jadi saya bilang, no thank you. Tapi dilihatin aja anak kecil ini bisa ngangkat atau enggak gitu. Akhirnya dia, oke. No worries, dia bilang akhirnya naik gitu. Tapi dari atas lihatin aja gitu. Sampai kapan anak itu bisa naik? Kira-kira begitu. Akhirnya setelah setengah jam dia turun lagi. Look, dia bilang gitu. Dia tanya, where you come from? Dari mana kamu? Saya dari Indonesia di Jakarta. Saya tahu tradisi di Indonesia dan Jakarta. Biasanya kalau di stasiun dan terminal mereka minta uang. Tapi I assure you, it's for free. Jadi saya mau tolong, sini tas kamu. Akhirnya dia angkatin itu, saya belum bisa ngomong apa-apa. Terus kemudian datang dan dia tanya, kamu mau sekolah kemana? Saya mau sekolah ke Canberra. Mana tiket keretanya? Dikasihkan kereta sampai ditunjukin tempat duduknya. Kamu beruntung sekolah di Australia, di ANU. One of the best. Bahkan terbaik di Australia. Jadi kamu belajar yang rajin, semoga nanti bermanfaat. Disitulah kemudian saya orang kecil, orang pesantren. Kemudian terbuka dunianya. Ini malekat dari mana? Malekat yang turun dari mana? Dan ternyata pesan kaya saya tadi itu, terbukalah pikiran supaya bisa menerima ilmu, dan jagalah etika sosial adalah kunci. Jadi konfai pada dasarnya adalah mengajak, marilah kita rayakan keberagaman. Bukalah pikiran untuk menerima sesuatu informasi yang lebih baik dari apa yang kita terima. Ilmu yang kita terima pada waktu SD tentu lebih kurang jelek daripada ilmu yang kita terima pada SMP. Ilmu yang kita terima pada waktu perbulan tinggi jauh lebih baik daripada ilmu yang sebelumnya. Karena ilmu itu adalah berkembang. Bagaimana kita menerimanya? Pikiran terbuka. Jadi konfai adalah gerakan sosial buat anak-anak muda. Nah saya sekarang meminta tolong. Kebetulan konfai itu lambangnya C. Dan cinta juga C. Jadi marilah kita sama-sama tangan kiri bilang konfai, terus kemudian tangan kanan untuk cinta. Kita mulai ya. Tangan kiri konfai, tangan kanan untuk cinta. Mari kita sama-sama mulai. Satu, dua, tiga. Konfai untuk cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.